1025 kios di pasar Pangalengan Kabupaten Bandung digusur aparat gabungan Satpol PP, TNI, Polri dan penggusuran merupakan langkah untuk merevitalisasi pasar karena di lokisi tersebut akan dibangun pasar modern yang lebih bersih dan nyaman. Meski sebagian pedagang sempat bersih tegang, dengan petugas akhirnya ribuan kios tersebut digusur setelah melalui proses mediasi. Rabu sore aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamungkeraja Kabupaten Bandung dan TNI, Polri menggusur 1025 kios di pasar sederhana Pangalengan Kabupaten Bandung. Penggusuran yang sebelumnya sudah disosialisasikan ini merupakan langkah pemerintah Kabupaten Bandung merevitalisasi pasar Pangalengan yang ditempati bangunan-bangunan semi-permanen, rawan kebakaran, serta sudah lama tidak dibenahi. Penggusuran pasar ini sempat diwarnai bersih tegang antara sejumlah pedagang yang belum menerima keputusan pemerintah dengan aparat, tapi tidak berlangsung lama. Penggusuran dilakukan pemerintah bukan tanpa solusi. Usai diratakan dengan tanah, akan kembali dibangun pasar modern yang lebih bersih dan nyaman. Sementara itu, pemerintah desa Pangalengan sudah menyiapkan tempat relokasi sementara yang tak jauh dari pasar Pangalengan. Sejumlah pedagang yang belum menerima kiosnya digusur, akhirnya bisa dirangkul dan diajak mediasi di Mapalsek Pangalengan dengan ditengahi Kapolres Bandung AKBP Indra Herlawan. Usai mediasi, 47 pedagang yang tidak menerima penggusuran, akhirnya mau kiosnya digusur dan direlokasi ke tempat yang sudah disediakan pemerintah desa. Ya, direpitalisasi, direpitalisasi dan semua pedagang sudah diberikan kios sementara. Berarti nanti kembali lagi disini ya Bu? Iya, kembali lagi. Kalau sudah beres, kembali lagi. Dengan demikian proses pembaharan itu sekarang dilaksanakan? Sekarang dilaksanakan. Yang kosong dulu. Yang kosong dulu. Tapi kalau yang masih bertahan itu apa? Mediasi dulu. Sampai selesai mediasi. Pemerintah berjanji setelah pasar modern di lokasi ini dibangun, para pedagang lama akan diprioritaskan untuk segera berjualan kembali dengan kondisi kios besar, bersih dan nyaman.